Intro Pemerintah Provinsi Papawarat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggelar kegiatan kesiap-siakan dengan cara simulasi tanggap darurat bencana ketika kepala daerah tidak berada di tempat Tuhan memberkati dengan semua staff Simulasi kesiap-siakan tanggap darurat bencana yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipusatkan di Taman Kota Wasyor Masasoya Topai Dalam kegiatan itu dan Ramil 180701 Wasyor bertindak selaku Kepala Satuan Tugas guna mengatasi masalah bencana yang menerpa Wondama Kepala BPBD Provinsi Papua Barat Terek Abnir mengatakan simulasi bencana dan penanggulangannya sangat perlu untuk dilakukan sebab Kabupaten Teluk Wondama merupakan salah satu daerah yang rawan terkena bencana alam Dengan adanya simulasi itu diharapkan ke depannya segala kebutuhan termasuk alat penunjang kesiap-siagaan bencana bisa diupayakan oleh Pemerintah Daerah Derek Abnir juga menyebut penanggulangan bencana di Provinsi Papua Barat semakin maju sebab jalur-jalur evakuasi di beberapa titik sudah dipasang Bahkan kelompok siaga bencana kampung juga telah dibentuk Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa daerah tersebut tangguh dan siap menghadapi bencana adalah sarana Namun sejauh ini Papua Barat masih kekurangan sarana Meski begitu mereka tetap berupaya agar sarana-prasarana yang terkait dengan kesiap siagaan bencana bisa dipenuhi Untuk kita di Papua Barat ada hal yang maju sebenarnya disini Saya lihat disini sudah ada jalur-jalur evakuasi yang sudah terpasang Dari dulu programnya kami sudah membangun yang namanya kelompok siaga bencana kampung Ini sudah ada dan memang kita menyadari salah satu indikator menunjukkan bahwa satu daerah itu tangguh adalah bagaimana sarana Memang kita secara keseluruhan Provinsi Papua Barat kita menghadapi kekurangan sarana Tapi itu bukan berarti kita tidak berupaya dan kita memilih diam tidak Kita terus berusaha supaya kita punya sarana yang memang ada Kata Derek Abnir khusus untuk alat pendeteksi tsunami sudah mulai dipasang Dan di tahun 2020 mendatang satu unit alat tersebut akan dipasang di Kabupaten Teluk Wondama Hal ini sesuai dengan standar pelayanan minimal surat keputusan menteri dalam negeri nomor 101 Selain itu alat pendeteksi bancir dan longsor juga akan dipasang di wilayah rawan Secara bertahap khusus untuk terliwoni tsunami kami sudah mulai memasang Dalam rencana dibenuh Papua Barat pada tahun 2020 kita akan meletakkan salah satu alat terliwoni tsunami untuk dipasang di daerah ini Karena sesuai dengan standar pelayanan minimal surat keputusan menteri dalam negeri nomor 101 Alat itu penting karena yang namanya informasi ramai bencana Jadi ke depan pemerintah akan memasang perliwoni bancir dan longsor di daerah-daerah yang ada potensi bancir dan longsor Kegiatan kesiapsiagaan tangkap darurat bencana di Kabupaten Teluk Wondama Turut dihadiri oleh Wakil Bupati Teluk Wondama, Kapolres Teluk Wondama, para pimpinan OPD dan masyarakat Kabupaten Teluk Wondama Dari Kabupaten Teluk Wondama, Solfirum Korem mengabarkan Sekali lagi, Wakil Bupati Teluk Wondama, kita jatuhkan alat terima kasih banyak